Intro Bertempat di Hotel Sahid Batam Center, Cakra 19 Kepri mendeklarasikan dukungan pada pasangan Capres, Jokowi dan Mahruf Amin. Deklarasi ini dihadiri pengurus pusat Cakra 19. Kepri adalah provinsi ke-19 yang sudah dideklarasikan untuk mendukung pasangan Jokowi dan Mahruf Amin pada Pilpres mendatang. Mengingat Kepri khususnya Batam adalah daerah perbatasan, Cakra 19 menargetkan perolehan suara pasangan Jokowi dan Mahruf Amin sebesar 75%. Cakra 19 menilai program Jokowi sangat fokus membangun infrastruktur di daerah Kepulauan Riau seperti Kepri. Selain itu saat ini masyarakat Kepulauan sudah dapat menikmati kinerja Jokowi membangun infrastruktur di daerah Kepulauan. Dalam waktu dekat, pengurus DPD Cakra 19 yang sudah dilantik akan segera membentuk kepengurusan Cakra 19 di tujuh kepuatan kota yang ada di Kepri agar dapat mensosialisasikan program-program unggulan pasangan Jokowi. Maizhen Purnawirawan Ando Gowidadi, Wasekjen Cakra 19 Pusat mengatakan, tukungan pasangan Jokowi dan Amin karena pasangan ini tepat untuk memajukan Indonesia, Jokowi punya program pembangunan kepulauan dan diyakini pada Pilpres nanti meraih 75% suara. Keberhasilannya saya rasa beliau sudah melakukan infrasi sustur karena infrasi sustur ini yang akan menentukan semuanya bisa berjalan dengan baik. Termasuk untuk daerah perbatasan semacam Kepri ini gimana Pak? Kontribusinya Pak? Kontribusinya ya akan karena berkali-kali memang untuk Pak Jokowi ini supaya dijadikan yang terbaik. Acara deklarasi dukungan ini juga dihadiri Perwakilan Partai Koalisi Pendukung Jokowi dan Mahruf Amin. Dari Batam Kepulauan Riau, Sogi Sahab melaporkan.